halo assalamualaikum teman-teman apa kabarnya saudaraku semuanya yang ada dimanapun ada di Indonesia warga-warga anakku yang di Singapura Hongkong Taiwan Arab Saudi Malaysia bagaimana kabarnya saudaraku semuanya mudah-mudahan karena semuanya saudara-saudara dimudahkan segitanya dipasangkan umurnya jangan lupa berdoa dan selalu bersyukur teman-teman ya Oke teman-teman teman-teman Kak Jumar kemarin bikin kalau di Indonesia namanya lumpia yang di Singapura cheese cheese roll tapi cheese tapi roll tapi pakai pakai sayur ya sayur kemarin aku udah bikin syutingnya tapi aku belum sempat bikin gulungnya ya jadi sekarang ini apa namanya ini hasilnya begini teman-teman ya aslinya begini ayamnya sama sayurnya ada sayur air ada ayamnya pertama ada saya di videonya ada ya di videonya ada sekarang ini ini tepung gandum ya ini tepung gandum Kak Jum apa Kak Jumar aduk-aduk sampai sampai ini ya sampai kental gitu jadi terus nanti di gulungnya di gulungnya kayak gini ya oke Kak Jumar bikin gulungnya disini aku udah siapin kulitnya kulitnya ini yang satu warna biru ya tungkus biru isinya 50 biji yang kecil enggak yang aku enggak enggak beli enggak enggak beli yang yang telur ada satu ini tak ada telur ada satu yang ada selera kalau telur nanti digurangnya dia kayak ini berbusa aku enggak suka gitu ya sekarang Oke pertama-tama Kak Jumar mau naruh gini ya ini kalau satu tak cukup temen-temen harus taruh dua karena nanti dia lengket ya ini udah bersih aku udah Kak Jumar telapnya udah bersih ya oke segini ya jadi di dua ya dua lapis perlu satu nanti takutnya bocor ya jadi Kak Jumar taruh sini kayak gini dari ini digulung nanti digoreng ataupun dipanggang penbuli karena dia udah ini udah barang masaan ya udah barang masaan gulung kayak gini gede ya teman-teman kalau cheese roll udah enggak gede sangat ini kalau ini gede ya ini ya terus diputar putar terus diputar-putar nah udah ini ini selebihnya asumar taruh tepung gantum tadi diolaskan kesini kayak gini nah udah rapat ya di gede segini nanti makan tiga pun dah ini ya udah cukup ya udah cukup cukup untuk buka puasa wah lezat sama teh hangat ataupun sama kopi sama teh sama es pun boleh selera-selera selera kalian ya mau nya pakai apa Oke gulung nanti diratain supaya dia nggak merendung tengah ya letakkan kayak gini nah Hai namanya lumpia ayam ya ada yang lumpia sayur ini lumpia ayam campur sayur biar rasanya lebih lezat kalau ada ayamnya ya kayak gini nanti untuk makan tetangga kan nggak nggak mahal temen-temen ya cuman sayur sama ayam sedikit pun sudah saya beli setengah kilo temen-temen ya udah cukup udah rasa harusnya udah rasa ya mantep pokoknya dimakannya mantep nah gini digulung gini Hai enaknya udah gabung terus digulung lagi nah jadinya cantik lah nah udah senang aja temen-temen bikinnya nggak susah ya semalam aku mau bikin nggak nggak sempet temen-temen karena mau sudah ngantuk matanya udah mau tidur ya udah ngantuk banget mau sahur juga nanti pagi jadi namanya orang satu macam-macam kerjaan temen-temen ya harus bisa semuanya kerjain ya udah dapet banyak nanti digoreng ada juga nyang ya nanti besok pagi sahur boleh boleh goreng untuk makan sahur pun boleh ini nggak meletuk temen-temen ya kalau kalau yang cip mesti meletuk ya kalau ini nggak meletuk ya ini nggak meletuk ini oke kan cantik-cantik ya ada yang dibikin kayak dalamnya taruh ini bengkuan temen-temen ya tapi aku nggak suka kayak nyas-nyas gitu ya kalau bengkuan rasanya kok kalau ini nggak temen rasanya kalau makan satu yang mau makan lagi ya enak oke gulung lagi gulung lagi gulung lagi oke wah jadi banyak ya temen-temen ya padahal ini ikannya cuma nana temen-temen ya cuma satu kilo aku kurang aku kurangkan lagi separuh ya jadi banyak gini ya satu kilo satu kilo ayam aku ambil setengah aja nggak ambil semuanya ambil setengah biji aja ini aku simpen temen-temen aku nggak goreng ya aku simpen karena ini cuma bikin aja aku taruh esbok batu bila-bila kita nak makan kita keluarin satu persatu sampai tiga biji ke empat biji keluarin jadi kalau mau makan sudah ada masakan ya gitu makan semuanya kalau nggak dibikin jadi kepikiran terus nggak tenang udah dibikin kan jadi tenang udah nggak mikir bikin lagi karena untuk kita sendiri juga untuk buka puasa juga untuk kita juga untuk kita untuk diri sendiri lah ya bukan untuk majikan semuanya juga kalau kita masaknya apa temen-temen ya masak sendiri semuanya itu ini temen-temen murah ya nggak mahal gitu coba kalau beli satu sedolar ya temen-temen ya ini ini udah dapat eh ropat udah dapat delapan biji delapan dolar ya ayamnya cuman satu kilo 36 dolar satu kilo dah ayam dadah gitu ya enam dolar setengah gitu jadi kalau bikin sepuluh itu dada aiki dah udah ayam aja sayurnya nggak nggak sampai 10 dolar nggak sampai ayamnya paling itu sayurnya paling minimal lima dolar aja sayurnya ya kan baru-baru sepuluh dolar akhirnya ayamnya masih separuh ayamnya masih separuh nggak semuanya aku semuanya masih separuh ya senang temen-temen calon bikinnya toh nah ini udah tinggal goreng minyaknya yang panas dimasukin langsung terus kutuk-kutuk udah selesai dah enak sekali nanti oke ini taruh kak kotak ya temen-temen ya taruh kotak ini temen-temen udah selesai nih oh ya kan udah cantik-cantik gede banget udah satu tumpuk udah bikin ya oke temen-temen ini caranya kemarin Kak Jumar udah bikin sayurnya di video tengok video Kak Jumar lepas itu dari udah dibikin udah dibikin goreng semuanya waktu beli kulitnya tinggal dibungkus di ini di apa namanya di opiokin ini ya tepung gandum ya tepung gandum di opiok udah digulung udah selesai itu aja nggak enggak lama-lama ya kan aja bikin sebentar udah udah dapat 8 biji ya tapi sini masih banyak lagi ini masih banyak lagi tepung anunnya ini barangnya nggak papa boleh bikin besok lagi boleh bikin yang penting nanti itu tuh sahur untuk kalau sahur makan nasi aja tuh kayak nggak kurang cukup kalau sambil taruh amek-ame bisa kenyang oke temen-temen kalau ini Kak Jumar menunjukin cara gulung sisul ini apa lumpianya ayam sama sayur gini kayak gini caranya dijamin enak lah temen-temen oke kalau kalian semuanya suka video Kak Jumar jangan lupa subscribe comment dan share oke temen-temenku Assalamualaikum I love you aku sangat sama kalian semuanya karena aku bersyukur banget sama kalian semuanya nggak nanti-nanti bersyukur karena kalian semuanya pada support Kak Jum tolong video Kak Jum aku selalu doain kalian semuanya mudah-mudahan kalian semuanya selalu sehat dimakan rezekinya sama Allah dan jangan lupa berdoa selalu bersyukur amin temen-temen oke bye-bye Assalamualaikum nggak apa-apa temen-temen ngucap salam berkali-kali tuh banyak pahala banyak berkah karena salam itu kata Pak Yayi Pak Yayi manapun ngucap salam itu banyak pahala ya jadi kita bulan puasa berbanyak-banyak lah cari pahala supaya kita bisa mengumpulkan di akhirat nanti banyak pahala temen-temen oke Kak Jumar akhiri bye-bye selamat malam selamat tidur mimpi indah bye-bye bye-bye